Ya selamat bertemu selamat jumpa dengan semua teman-teman yang mungkin baru belajar ingin mengiringi ibadah mengiringi liturgi khusus buat pemain keyboard ya pemain keyboard yang menggunakan buku-buku lagu seperti Kidung Jemaat pelengkap Kidung Jemaat NKB atau Gita Bakti dan yang sejenisnya yang kalau biasa dibilang itu lagu-lagu tipe himna lagu-lagu tipe himna ini ada banyak macam ya tiga ketuk satu ketuk dua ketuk empat ketuk enam ketuk jadi kalau kita baru belajar mudah-mudahan cepat segera bisa tetapi karena kebutuhan gereja kadang-kadang sudah harus kita terlibat di dalam pelayanan kita sudah harus memainkan padahal kita belum begitu banyak menguasai akord-akord saya akan mencoba membantu men-sharing bagaimana supaya teman-teman bisa walaupun mungkin tangan kanan kiri belum begitu jalan itu hanya meletakkan tangan di cord saja nanti keyboardnya yang akan mainkan ini ada beberapa alat bantu saya sudah membuatkan beberapa style dan kita coba ya misalnya kita menggunakan Kidung Jemaat Kidung Jemaat nomor 7 misalnya ya Kidung Jemaat nomor 7 itu kan satu ketuk nah teman-teman bisa men-setting di keyboard Oh ya saya harus mengatakan bahwa saya disclaimer dulu ya ini adalah tutorial untuk menjadi alat bantu bagi mereka yang menggunakan keyboard Yamaha tipe PSR PSR ya PSR saya menggunakan ini tipe PSR 2100 yang umurnya sudah 24 tahun nanti teman-teman jika punya yang lebih tinggi 1500 3000 S900 S950 S977 atau tipe SX sekalipun style ini bisa berjalan di keyboard-keyboard yang dibuat itu dengan demikian kita bisa menjadi pengiring liturgi dengan menggunakan style yang dibuat ini yang pertama adalah style untuk lagu-lagu satu ketuk kapan ini digunakan ya kalau teman-teman melihat di Kidung Jemaat atau di buku lagu itu ditulis satu ketuk mungkin paling aman gunakan style ini ya di dalam interpretasi saya ini sudah agak membantu style ini saya buat ada tiga versi versi pertama itu ada di main A dia bunyinya seperti ini kalau di main A itu kira-kira begini nih sepintas sepintas kita merasa bahwa itu empat ketuk nah itu satu ketuk kalau di main B nya seperti ini ini bunyinya ya itu ada bunyi French horn ada bunyi eh apa harpa Nah kalau yang ketiga itu ada di main D di main D ini dia berbunyi seperti ini ya jadi itu main B yang tadi saya tambahkan ada string yang secara konstan dia mengikuti itu untuk supaya jadi panduan itu untuk tangan kiri jadi bermain dengan accompaniment nya itu harus hidup ya supaya ketika kita meletakkan tangan kita dalam bentuk akor ke tangan kiri kita maka otomatis keyboard akan memainkan itu dengan tempo yang kita sudah set nah bagaimana dengan tangan kanan kalau tangan kanan kita misalnya ya sudah menguasai banyak akor maka mungkin kita bisa juga bisa menggunakan pakai piano seperti ini bunyinya misalnya akan kayak gitu tapi kalau misalnya kita belum banyak menguasai akor dan perpindahannya kita apa ya agak ragu eh takut salah eh sambil kita pelajari untuk bisa cepat pindah kita bisa menggunakan bunyi-bunyi yang panjang seperti pipe orgel string atau segala macam nah ini saya mencontohkan menggunakan misalnya suara eh suara Hai seperti ini nih ini ini adalah dua suara yang pertama suara Hai rotor organ seperti pipe orgel lah kira-kira saya sengaja nggak ngambil pipe orgel tapi rotor organ biar supaya lebih lebih kekinian lah lalu ada suara eh string yang membackup di belakangnya seperti ini punya stringnya sehingga ketika digabungkan ya jadi itu ada layer bagaimana kita memainkan sekarang kita coba kita lihat lagu dengan lagu Kidung Jemaat nomor 7 ya itu kan ditulisannya satu ketuk nada dasar G Hai sekarang kita memainkan kayak gimana kita mesti tentukan juga ini ketukannya eh seberapa cepatnya nah saya anjurkan bahwa para pemain didampingi oleh pemandu lagu kalau satu orang pro kantor biasa kita bilang pemandu lagu yang memang sangat menguasai ya jadi dia menyebabkan dia menjadi eh apa orang yang memandu dengan benar ya jangan sampai dia tergantung kepada kita yang baru belajar nah ini kan kok konteksnya kita ingin ibadah berjalan karena tidak ada sumber daya pemain maka kita mensegerakan diri kita untuk bisa mengiringi jadi kita juga tergantung kepada pemandu lagunya jadi pemandu lagunya tuh harus yang sudah siap ya itu kita coba memainkan Kidung Jemaat nomor 7 dengan tempo 75 kalau misalnya 75 atau cepat kita coba turunkan ke 72 ya Tentang 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 nah kira-kira seperti itu ya intronya saya akan ambil baris pertama dari lagu Hai hidupkan sincro start Hai akompanimennya kita hidup kita bilanglah pakai yang main A Hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati. Selamat menikmati. Karena itu diratakan saja itu tidak ada masalah. Namanya juga kita baru belajar. Nanti kalau kita sudah bisa sedikit lebih bagus, kita bisa memainkan seperti ini. Kita coba ya? Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi dengan demikian jemaat akan bisa bernyanyi dengan lebih baik. Itu kalau kita pakai main A, bagaimana kalau kita pakai yang main B? Intro juga bisa seperti ini aja. Lalu kita masuk. Intro juga bisa seperti ini. Ya, bisa kayak begitu. Lalu bagaimana kalau kita pakai yang main D? Main D ini dinamikannya sedikit lebih besar. Kita coba. Ya. 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 Ya kira-kira seperti itu. Jadi lagu-lagu satu kutuk mestinya tidak boleh ada masalah ya. Menyangkut tangan kanan dan kiri kita belum bisa mengikuti akord yang ada. Ya akord yang ada. Kalau kita melihat kita bisa pindah, kita pindah. Kalau enggak kita tahan saja di akord aslinya. Misalnya seperti ini. Yang paling sederhana kita tahan saja. Saya akan coba ya. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Segitu juga enggak ada masalah ya. Karena keterbatasan kita belum bisa berpindah secara cepat. Jadi jangan pernah takut. Jangan pernah merasa bahwa aduh ini saya melakukan kesalahan. Enggak. Tahan saja. Makanya tadi saya katakan pemandu lagunya harus kuasai. Jadi pemandu lagunya yang selalu akan mengiringi. Nah teman-teman saya berharap bahwa teman-teman akan bisa akhirnya memainkan setelah mungkin dua, tiga bulan, empat bulan mengiringi dan latihan di rumah. Akan bisa memainkan minimal seperti ini. terima kasih atas dukungan Anda. 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 Kira-kira seperti itu. Kalau berlatih-berlatih terus bermain seperti itu saja itu sudah sangat bisa mengiringi jemaat ya. Baik. Ini tentang lagu yang satu ketuk. Sekarang kita akan mencoba untuk memainkan lagu kidung jemaat nomor 19 ya. Tuhanku Yesus. Itu dua ketuk. Kita akan menggunakan style apa? Style satu ketuk juga bisa. Tapi di sini ada saya sempat buatkan style dua ketuk. Style dua ketuk ini saya bikin ada dua ya. Terserah mau pakai yang mana. Dan itu ada di main A, main B, main C, dan main D. Nah sekarang kita coba untuk memainkan lagu dua ketuk ini dengan tempo ini tempo 75. Saya set. Kalau di D mainnya dan seperti itu ya. Nah kalau kita masih belum begitu pintar untuk memainkan seperti barusan maka jangan pernah takut kita letakkan saja tangan kita dua-duanya itu dalam membentuk akor. jangan lupa seperti yang saya katakan di awal pemandu lagunya atau prokantornya harus yang sudah menguasai lagu ini sehingga dia yang menjadi acuannya. Kita hanya memberikan layer untuk supaya tidak dinyanyikan secara fals. Kita coba ya. Nah kita dengar dulu. Kalau yang dua ketuk ini dia bunyinya bagaimana ya kalau main A. nah ini main A bunyi seperti itu. Kalau main B nya bagaimana? Nah ada trompet-trompet sedikit di main B. Di main B ada trompet-trompet sedikit. Kalau main C seperti ini bunyi. Tidak terlalu jauh berbeda dengan main B cuma trompetnya ada trombonnya saya tambahkan. Lalu kalau main D dia bunyinya seperti ini. Ya kalau bisa dilihat ada ada pergerakan dinamika yang seperti kayak baris berbaris gitu ya. Kayak ada bunyi snare yang dipukul cercek-cercek seperti kayak gitu. Jadi ini ini interpretasi saya. Teman-teman bisa punya interpretasi berbeda. Kalau merasa tidak cocok dengan yang main D jangan dipakai. Pakai aja main A, B, C gitu ya. Sekarang saya akan mencoba menggunakan main A. Nah ini main A. Ini D. Nada D ya. Kita coba nada D. Temponya segimana tadi ya? Oke. Kita coba bikin intronya. Kita coba mainkan ini dengan main A. Ya dengan main A. Kita mulai dengan intro. Pertama kita hidupkan dulu synchro start. Tangan kanan membentuk intro. Ya. kira-kira seperti itu. Nah kalau kita belum bisa secepat itu di tangan kanan ya kita letakkan saja tangan kanan. Misalnya gini. Kita mulai dari intro. Ya siap. begitu juga tidak ada masalah ya. kan Jemaat tetap bisa nyanyi. Karena bagaimana dengan pemandu lagunya. Yang penting dia stabil dengan ketukannya. Sekarang kita coba pakai main B. Dan benda ya kita ulang ya Bagaimana dengan main B kira-kira seperti ini anggaplah ini permainan bagi kita yang tangan kanannya belum lincah dan kiri belum lincah selamat menikmati segitu juga enggak ada masalah dan itu tetap bisa dinyanyikan mungkin nada minor kok kita nggak masuk nggak masalah ya seperti itu juga tidak ada masalah tapi kita terus berlatih supaya akhirnya kita bisa memainkan lebih banyak variatif akhordnya sekarang kita coba dengan main C saya akan memainkan tangan kanan dengan sedikit lebih aktif selamat menikmati nah seperti itu eh eh sedikit lebih aktif ya tangan kanan usahakan berlatih sampai ke arah sana nah bagaimana kalau kita menggunakan main D kalau main D ada drumnya sedikit yang berderab selamat menikmati nah kira-kira seperti itu lumayan membantu kan usahakan untuk akhirnya bisa main seperti ini selamat menikmati selamat menikmati nah itu tentang yang dua ketuk jadi walaupun kita baru belajar kita akan dibantu oleh style yang dibuat itu berikutnya adalah berikutnya adalah lagu dengan birama tiga ketuk ya itu wals ya tiga perempat nah kita bisa dengar yang saya bikin ini ada ada eh tiga perempat yang saya ada bikin dua macam style ya style untuk mengakomodir karena lagu-lagu tiga perempat itu kadang-kadang ada yang seperti seperti kayak gini ya tinggal tinggal dalam Yesus tanilah muridnya berjalan di mantu aku kepadanya itu kan dia dia quick wals ya atau mungkin kayak ini udah kejalan mulih tetap doa aku nilai nah mungkin kita bisa bikin agak beda ada dua pilihan terserah kita mau pakai yang mana Nah yang pertama, yang pertama akan saya coba sharingkan adalah Birama 3.4 yang versi 1 dulu ya, nah itu minanya seperti ini bunyinya. Ya jadi ada piano lalu ada harpa, model kayak tadi itu kan bisa seperti Nah seperti 3.4 yang seperti itulah, nah sekarang kita coba lihat main B nya, main B nya seperti apa bunyinya? Seperti ini nih Ya kita bisa lihat di sana ada beberapa alat tiup dimasukkan ya setelah piano dan harpa yang tadi. Sekarang kalau main C nya, bagaimana ini main C nya? Ya itu bisa dilihat yang main B tadi saya tambahkan dengan string ya ada. Nah bagaimana dengan main D nya? Main D nya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Ya Kidung Jemaat 237 judulnya, judulnya Kidung Jemaat 237 adalah roh kudus tetap teguh. Kira-kira begitu ya. Ya itu berapa tadi tuh? Itu temponya. Sekitar 95, bikin 94 lah ya. Kenapa 94? Ya juga memperhitungkan kelincahan kita memainkan keyboard, jangan sampai kita yang tertinggal bukan Jemaat. Nah seperti yang awal juga saya katakan bahwa sebaiknya pro kantor itu paham sekali cara menyanyikannya sehingga kita yang mengikuti ya kita mengikuti pro kantornya. Karena kita belum berada di standar bermain yang memang karena keadaan jadi kita harus mengiringi Jemaat karena mungkin tidak ada pemain atau apalah ya. Ini biasa terjadi di gereja-gereja yang kesulitan pemain musiknya. Biasanya jauh dari kota besar. Biasanya ya jauh dari kota-kota besar. Nah kita coba ini kan Do sama dengan G. Kita coba mainkan dengan main A. Kita intro dulu ya. Ya mari kita mulai. Intro bisa begitu tidak harus tangan kiri ada yang paling penting Jemaat bisa nyanyi. Nanti kalau kita sudah lebih pinter baru kiri kanan kita mainkan. Nah sekarang bagaimana memainkannya. Kalau kita masih benar-benar awam ya kita taruh saja tangan kita dua-duanya membentuk akord. Seperti ini. Terima kasih telah menonton! 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 Ya jadi kalau kita hanya bisa memainkan cuma G C dan D ya jadi rumpun dari nadar G itu kalau Bodo sama dengan G umumnya kan di sana ya seperti itu tidak ada masalah yang penting jemaat bisa nyanyi nanti sambil kita latihan kita mulai bisa memperkaya akordnya nah ini sayam akan mencoba dengan min B sekarang ya min B ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya kira-kira kayak gitu itu tangan kanan sedikit lebih aktif dan dengan tangan kiri nah saya akan mencoba memainkan yang D ya min D selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah seperti itu sederhana sekali tangan kiri dan kanan tidak terlalu aktif tetapi lagunya bisa kita mainkan nah sekarang bagaimana bagaimana supaya kita berusaha mendapatkan apa ya dinamika-dinamika yang lebih bagus lagi ya coba kita pakai main D main D ini saya akan mencoba memainkan dengan tangan kanan dan kiri sedikit lebih aktif kanan dan kiri sedikit lebih aktif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu main seperti itu saja sudah pasti jemaat bisa nyanyi dengan baik apalagi panduannya adalah pro kantor atau pemandu lagu yang menguasai lagu ini nah dengan demikian masalah tentang 3 ketuk ini tidak boleh jadi masalah ya ya kita akan melanjutkan untuk belajar 4 ketuk menggunakan style 4 ketuk yang saya pilih adalah Kidung Jemaat 242 muliakan Allah Bapak di sini Do sama dengan A kita coba ya Do sama dengan A kita akan pakai Min A ya kita coba ya 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 itu akord yang saya pakai adalah akord hanya berkisar di A A E dan D jadi kalau misalnya teman-teman mengikuti di Kidung Jemaat yang akord itu pakai yang di sana itu lebih bagus saya kenapa pakai A E dan D saja yang tadi untuk bagi yang baru belajar yang cuma bisa istilah di pemusik itu tiga jurus ya kalau tiga jurus di nada dasar A itu berarti A E dan D dan ternyata bisa ya sekarang kita akan coba menggunakan Min B ya 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 Terima kasih telah menonton Ya itu masih bermain dengan tiga jurus tadi A, E, dan D Dan saya pikir pasti Jemaah tetap bisa nyanyi walaupun kita bermain sesederhana itu Sekarang kita coba main C Yeah Terima kasih telah menonton Ya kira-kira seperti itu Kalau yang main D Mungkin seperti ini Terima kasih telah menonton Ya itu kalau kita mainnya tangan kanan menggunakan piano Jadi kita mengandalkan benar-benar dari keyboardnya yang sudah dibuat stylenya Bagaimana kalau kita menggunakan Ya sound seperti ini Ini ada rotor organnya ada stringnya Kita coba ya Terima kasih telah menonton Ya kira-kira kira-kira lah gitu ya Nah ini ada 4 ketuk ya Hidung Jemaah 278 ini bisa kita pakai yang 2 per 4 itu bisa juga kalau menurut saya bisa juga kita pakai style yang 4 per 4 Sekarang kita coba pakai yang 4 per 4 ini ya Kita tentukan dulu temponya ini dia minta mainnya di G Garuda Sedikit lebih cepat Sedikit lebih cepat Kita bikin seperti biasa saja daripada kita kagok malah jadi salah Misalnya kita mainkan Kira-kira kayak begitu Kalau menurut saya itu adalah transformasi menuju ke yang benarnya Karena kita sudah harus mengiringi ibadah Maka tidak ada salahnya kita bikin seperti itu Tetapi kita sambil belajar untuk menuju kepada note seperempat yang seperti ini Ya kira-kira seperti itu ya Sekarang kita coba Itu temponya 92 Saya langsung pakai aja coba main D Ya Terima kasih telah menonton! Itu ada permata Kita matikan saja Ininya Apa style-nya Kira-kira seperti itu Jadi bisa Nah sekarang bagaimana kalau kita pakainya yang 2 per 4 Yang 2 per 4 juga bisa Kita tentukan juga temponya 92 ya Terima kasih telah menonton! 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 Nah jadi dari yang 2 per 4 juga bisa 4 per 4 juga bisa Ini yang untuk 4 ketuk Untuk yang 6 per 8 ini Lagu ku dengar berkatmu turun itu Temponya 38 Nah kita coba Dia mintanya di do sama dengan G Ya kita coba ya Ya! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Yeah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jadi tangan kita walaupun tidak aktif, pasif, tetapi kita mencoba menggunakan chord-chord sederhana. Saya akan mencoba menggunakan main C. Main C dengan chord tangan kanan yang tidak aktif. Pasif-pasif saja lah kira-kira begitu. Nah, kelihatan kan bisa, walaupun menggunakan chord sederhana. Tidak banyak, dari keyboardnya sendiri, dari style memang sudah didesain, dia yang akan mengatur supaya terjadi harmoni-harmoni yang lebih bagus dari yang kita mainkan. Sekarang saya akan mencoba menggunakan main D, ya, atau sorry, tetap di main C, tetapi dengan tangan kanan yang sedikit lebih aktif. Kita coba ya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton